dengan keberadaan alat berat, beko, dan sebagainya. Dan bahkan hari ini, beko tersebut tidak hanya mengeruk jalan, tetapi kepada dugaan merusak barang milik orang lain. Barang milik orang lain dalam hal ini adalah barang milik penggarap. Nah, kesempatan Aji Mumpung dari aparatur penegak, eh, sorry, Oknum Aparatur Pemerintahan Desa, Oknum ya, itu berkesempatan untuk menjual belikan lahan tersebut. Kan harusnya nggak boleh. Dan bahkan ada temuan bahwa beko ini dikawal oleh seseorang yang berpakaian preman, namun membawa senjata tajam. Kita ada videonya, fotonya ada lengkap semuanya. Dan itu akan kita perhitungkan di kemudian hari, bila mana negara masih acuh dan mendiamkan persoalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Erwin Taraduyasa, di program ID Talk. Kali ini, Jabar SPS ID tidak membahas seputar pemerintahan, tidak membahas seputar ekonomi, ataupun masalah kesenian. Kali ini, kami kedatangan tamu yang super sangat istimewa, jauh dari kota Bandung. Yaitu Raden Anggi Triana Ismail. Beliau ada seorang pengacara advokat, dan beliau saat ini sedang berfokus pada salah satu kasus yang mungkin yang krusial ya? Ya, krusial penting, kemanusiaan juga. Kemanusiaan, Pak. Sebelum masuk ke pembahasan, kesibukan apa sih, Kang? Untuk saat ini? Ya, kita fokus di lawyer. Kantor Hukum 9 Bintang ini kan salah satunya platformnya itu, kita full membela teman-teman atau para pencari keadilan yang membutuhkan akses keadilan yang saat ini memang sangat sulit ditemukan oleh para pencari keadilan. Nama kadar itu, kita hadir di tengah-tengah para pencari keadilan ini untuk merengkuh apa yang diharapkan oleh para pencari keadilan. Kita fokus di situ saja. Siapapun, kita tidak pernah melihat latar belakangnya seperti apapun ya, kita equal. Equal. Merangkuh. Untuk saat ini sedang fokus terhadap salah satu kasus di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Ya. Dengan katanya ada sengketa lahan tuh, Kang. Seluas 40 hektare. Ya. Itu kronologisnya gimana sih? Bisa sengketa antar perusahaan dan masyarakat gitu. Ya. Sebetulnya kronologinya cukup panjang ya. Cuman saya bisa menjelaskan secara umumnya saja bahwasannya kita ini berawal ditunjuk ya oleh beberapa penggarap di atas lahan seluas kurang lebih 40 hektare. Yang dimana ada pihak perusahaan yang mengklaim bahwa lahan tersebut atau tanah tersebut milik perusahaan itu. Ya sebutlah disini perusahaannya Bahana Sukma Sejahtera atau disingkat BSS. Jadi ini dimulai ketika kita ditunjuk sebagai kuasa hukum pada tanggal 23 Agustus 2023. Kita ditunjuk oleh 21 penggarap. Sebetulnya penggarap di atas lahan itu banyak lah. Itu pun bervariasi lah keberadaan penggarap di atas lahan tersebut ya. Mulai dari tahun 2000, ada 2005, 2010, sampai dengan terakhir 2021 ya. Yang saya bisa sampaikan secara gamblang eksplisit ya bahwa ini bermula ketika para penggarap ini sedang mencari lahan lah. Kan orang ini kalau hidup itu pasti menabung lah ya. Hasil tabungan ini kan barang tentu dia akan diputar. Nah termasuk salah satunya adalah mencari aset. Aset dalam hal ini adalah tanah. Karena ini adalah aset yang sifatnya menjanjikan di masa depan. Nah ini bermula ketika ada sebuah marketing lah ya. Marketing dari oknum pemerintahan desa atau warga setempat ya. Yang dimana ada yang memarketingkan tanah yang murah. Terus kemudian view-nya luar biasa indah lah ya. Karena itu kan di lembah atau kaki gunung salak. Nah itu dengan pasaran yang sangat-sangat murah. Sehingga kan orang ini pasti terpesona dan terpikat dong. Nah pada akhirnya dia mendatangi lokasi. Terus melihat lahan tersebut. Dan pada akhirnya bersedia untuk membeli. Nah ini konsepnya juga dari awal sudah salah ya. Kenapa saya katakan salah? Karena konsepnya adalah jual beli. Akan tetapi faktanya di lapangan itu bukan jual beli. Apa? Yakni over alih garap. Over alih? Over alih garap. Nah disitu kita tidak mengetahui kebelakangnya terkait siapa ini orang yang dijadikan sosok apa ya tuan tanah atau pemilik tanah ya pada waktu itu. Yang jelas ketika melihat data-data dan fakta hari ini. Kita ini memegang beberapa surat yang dimiliki oleh penggarap. Yaitu adalah over alih garap. Terus kemudian surat keterangan garap dari pemerintahan desa setempat. Yaitu pemerintahan desa Cijeruk. Dan dimana isinya itu ada klosul yang menyatakan bahwa tanah ini tidak dalam keadaan sengketa. Terus kemudian intinya tanah ini clean and clear lah. Alias tidak ada masalah. Baik untuk hari ini maupun untuk kedepannya. Dan bahkan ada keterangan dari klien kita bahwa tanah yang mereka beli hari ini bisa ditingkatkan statusnya ke sertifikat hak milik. Nah di dalam konsepsi hukum sendiri ya dari kami khususnya kan ini apa ya aneh ya anomali lah. Nggak masuk akal gitu. Secara logika hukum pun namanya over alih garap tidak bisa ditingkatkan ke SHM. Kecuali memang itu lahannya lahan milik negara. Nah disini kan sudah jelas. Sudah jelas bahwa kita sudah melakukan investigasi dan lain sebagainya. Kejelasan yang dimaksud adalah bukan kejelasan perfect atau sempurna ya. Bukan final tapi kejelasannya. Ada petunjuk jelas bahwa ada pihak yang memegang sertifikat hak guna bangunan. Nah seharusnya si yang terpikat tanah ini, penggarap ini yang sangat senang dengan tanah ini harusnya kan melakukan transaksi ataupun hubungan hukum dengan pihak yang memegang sertifikat hak guna bangunan tersebut. Dalam hal ini sebutlah dulu BSS ya. Walaupun memang belum terbukti kebenarannya bahwa mereka lah yang memiliki sertifikat tersebut. Nah faktanya ini nggak sama BSS. Sama orang-orang yang ya ada yang mereka kenal ada juga yang tidak mereka kenal. Ini kan lucu. Ya kan ada yang goib ada yang fakta. Nah terus kemudian disini pun diperkuat oleh adanya tanda tangan serta cap basah resmi dari kantor pemerintahan desa. Yang dimana dia itu mencatat. Mencatat dan tercatat oleh pemerintahan desa Cijurul. Sehingga si pembeli ini ya, si penerima over alih garap ini. Lebih meyakinkan. Wah bener berarti ini masalah. Tanah ini tidak ada masalah. Clean and clear. Cuman berjalannya waktu, tidak ada satupun penggarap yang bisa meningkatkan status haknya ke SHM. Dia berhenti di over alih garap saja. Nah setelah berjalan sampai sekarang, sebetulnya ramainya itu 2022 akhir. Kita belum masuk tuh. Cuman kalau mendengar cerita dari klien ya begitu. Ramainya itu di akhir tahun 2022. Yang dimana perusahaan ini, BSS ini, mulai melakukan beberapa aksi. Di antaranya adalah mendatangkan alat berat. Berupa Beko. Jadi jalan-jalan yang dimana jalan tersebut merupakan hilir mudiknya, para penggarap, itu di Beko. Di Beko tuh. Itu baru itu yang pertama tuh yang ramai hari ini. Nah terus kemudian masuk ke tahun 2023. Nah ini semakin manas, semakin memanas. Nah ada selembaran surat namanya surat teguran atau somasi lah ya. Dari perusahaan ke si penggarap ini. Yang dimana secara intinya isi somasi tersebut menyampaikan bahwa supaya penggarap ini sesegera mungkin bisa pergi dari lahan tersebut. Bila mana dia tidak pergi dari lahan tersebut, maka konsekuensi hukumnya, maka penggarap bisa dikenai pasal 167. Atau masuk pekarangan orang tanpa izin. Nah itu hari ini tuh. Nah disitu kan penggarap otomatis, waduh. Saya merasa kok. Kan penggarap tuh dari awal sudah dikasih pemikiran, mohon maaf ya, pemikiran yang tidak benar. Alias sesat lah. Gitu kan. Akarnya jual beli, faktanya malah over alih garap. Gitu. Saya kan udah beli kok, kenapa saya terusir kan gitu kira-kira ya. Nah pada akhirnya, mereka kondisi sekarang tidak nyaman. Dan malah ada yang trauma. Dengan keberadaan alat berat, beko, dan sebagainya. Dan bahkan hari ini beko tersebut tidak hanya mengeruk jalan. Tapi kepada dugaan merusak barang milik orang lain. Barang milik orang lain dalam hal ini adalah barang milik penggarap. Contoh, tanaman, jalan-jalan yang dirapikan oleh penggarap. Yang tadinya tanah yang belum dikasih beton. Dikasih beton tuh sama penggarap secara patungan lah, barang-barang. Nah itu sekarang dirusak. Dan bahkan ada dugaan pembakaran lahan. Yaitu lahan teh sama kopi. Yang kebetulan itu adalah lahan produktif sekali. Produktif sekali. Nah, dari rangkaian tadi yang saya sampaikan, pada akhirnya penggarap sudah resah, sudah trauma, sudah mengalami gejala sakit ya secara sosial dan hukum. Makanya diminta bantuan lah ke kita. Nah, itulah kronologi awal terkait kasus yang tengah kita hadapi hari ini. Berarti perlindungan terhadap klien sudah berapa lama? Ya, dari tahun 2013-2023. Ya, sorry. 23 Agustus 2023 sampai sekarang berarti kan harus. Ya, kurang lebih 4 bulan lah. Perkembangannya pas sudah masuk ke sana gimana? Kami selalu menaruh rasa optimis ya dalam proses penegakan hukum. Kami masih percaya bahwa penegakan hukum di negeri ini masih bisa ditegakkan. Walaupun kondisinya hari ini memang membuat kita pesimis sebetulnya ya. Kenapa tuh? Ya, banyak aparat penegak hukum yang tersandung kasus. Padahal kan dia adalah sosok ya, sosok heroik ya di ruang hukum yang seharusnya memberikan suri toladan yang baik, contoh yang baik, dan bahkan bisa menumbuh kembangkan semangat optimis kepada warga masyarakat bahwa memang hukum itu layak dijadikan supremasi. Panglima tertinggi kan begitu. Namun kan faktanya hari ini ya, Mas bisa lihat lah. Ya kan? Penegak hukum banyak yang dicomotin sama aparat penegak hukum lain gitu kan. Kasus-kasus yang, ya mohon maaf, kerdil ya kan, korupsi dan sebagainya. Ya dari situ kan, ya kita semakin pesimis. Nah cuman kan kesini-kesini ya pada akhirnya, dengan jangka waktu 4 bulan ini, saya maksimalkan dengan tim. Kami menurunkan kurang lebih 20 advokat dari kantor hukum 9 bintang untuk mengawal kasus ini. Karena kami dan saya khususnya ya, yang ditunjuk oleh teman-teman sebagai ketua tim dari perkara ini, saya kan membuat strategi. Saya membagi beberapa tim ya di sini. Ada tim lapangan, ada tim untuk konseptor, drafting, dan sebagainya. Ada tim untuk melakukan negosiasi ke instansi-instansi terkait ya. Dan Alhamdulillah sih sebetulnya, saya cukup katakan signifikan prosesnya ya. Ya walaupun memang belum dikategorikan sempurna atau tuntas ya. Yang namanya hukum kan sifatnya dinamis lah. Nah pada akhirnya, kami terakhir ini, kemarin ya, telah dipanggil oleh Istana Negara melalui kantor sekretariat presiden. Dan kemarin kita ketemu dengan Deputi 5 untuk membicarakan perkara ini. Dan meminta harapan dari penggarap apa. Ya kita sampaikan saja, intinya penggarap hari ini, poinnya adalah meminta kepastian hukum. Kejelasan terhadap statusnya yang hari ini, mereka sebetulnya sesara de facto, telah memberikan kontribusi jelas, besar kepada negara. Apa misalkan? Dia membuat lapangan kerja di situ. Terus kemudian membuat UMKM. Ada di sana. Aktif, produktif, hijau, lestari, dan sebagainya. Terus yang ketiga, ada sebagian penggarap ternyata yang bayar pajak ke negara. SPPT-PBB-nya ada. Terakhir ada 2023. Ada datanya lengkap kita semua. Nah pada akhirnya kan, saya berpikir, memang ini penggarap layak untuk saya bela. Nah ketika saya melihat perusahaan, perusahaan ini kan pemegang sertifikat katanya nih, dari tahun 97. Ya sertifikatnya nomor 6, tahun 97. Dia pemegang SHGB. Berdasarkan undang-undang, SHGB itu diberikan waktu selama 30 tahun. Si SHGB ini nih. Namun dari tahun 97 sampai dengan saat ini, tidak ada satu buah batu batapun yang berada di atas lahan tersebut. Karena jelas SHGB itu harus ada bangunan. Mau dibikin apa? Perumahan, hotel, vila, gedung apa misalkan harus jelas. Ini kan dari tahun 97 sampai sekarang nggak ada. Nah malah, wujud konkretnya, diduga tanah ini terlantar, terbitlah ini, teman-teman penggarap ini yang menggarap. Saking memang itu tidak pernah ada aktivitas di atas lahan itu. Nah kesempatan Aji Mumpung dari aparatur penegak, Oknum Aparatur Pemerintahan Desa, Oknum ya, itu berkesempatan untuk menjual belikan lahan tersebut. Karena harusnya nggak boleh. Dan juga ya perusahaan juga nggak boleh menelantarkan begitu saja. Harusnya ada kegiatan di situ, jelas gitu loh. Nah ini nggak ada. Karena tidak ada kegiatan, masuklah orang luar. Karena ini kosong, dipergunakanlah untuk pertanian, perkebunan, dan seterusnya. Kalau untuk dari BPN pertanahan sendiri, respon terhadap sengketa lantuan sendiri itu gimana sih Pak? Nah itu justru ini, kalau saya melihat dari sikap etitudenya kantor pertanahan, yang dimana secara di jure, secara hukum, dia memiliki kewenangan yang sangat eksklusif. Kenapa saya katakan demikian? Karena hanya BPN yang bisa menentaskan step pertama, bila mana ada konflik atau sengketa tentang keperdataan ataupun pertanahan. Itu lembaga yang bisa menentaskan di step awal nih, sebetulnya. Sebelum ke laporan polisi atau gugatan ke pengadilan negeri ya, ataupun ke peradilan tun. BPN ini. Nah, cuman ya itu tadi BPN yang saya pikir sikapnya acuh, ini kan tidak merepresentasikan negara yang berkeadilan, yang berdaulat, dan tentunya tegas ya untuk menyikapi ini. Karena dengan diamnya BPN, situasi semakin kacau balau. Orang-orang ya di lapangan kan sekarang hampir chaos. Penggarap tentunya kan mempertahankan lahannya. Nah, tapi di satu sisi yang perusahaan ini yang katanya punya SHGB nomor 6 juga, merasa dirinya itu tanah saya. Nah, akhirnya kan berbenturan tuh di lapangan. Nah, ini itu BPN. Nah, tapi kan sebelum BPN ada struktur di bawah nih ya, yaitu muspika, musyawarah pimpinan kecamatan. Nah, itu pun terkesan acuh. Dan bahkan ada temuan bahwa beko ini dikawal oleh seseorang yang berpakaian preman, namun membawa senjata tajam. Kita ada videonya, fotonya ada lengkap semuanya. Dan itu akan kita perhitungkan di kemudian hari. Bila mana negara masih acuh dan mendiamkan persoalan ini. Itu syarat atau catatan kita, bila mana negara acuh, maka kita akan bikin laporan polisi. Itu jelas kok masuk kriminal. Itu makanya kan BPN ini seharusnya, kalau berdasarkan kembali kepada peraturan BPN, peraturan Menteri Agraria, dan sebagainya, dan bahkan Undang-Undang Poko Agraria, nomor 5 tahun 60, itu harusnya BPN ini bersikap, berperan aktif untuk mewujudkan kondusivitas terhadap persoalan sengketa-sengketa atau bahkan konflik agraria. Dia harus berdiri di garda paling depan untuk menuntaskan itu. Nah, ini faktanya. entahlah. Makanya, padahal kan udah ada jam kerja. Bangun jam 7, pulang jam 3. Tapi dari jam 7 sampai jam 3, nggak ada wujud konkret sosok kantor pertanahan nasional di Kabupaten Bogor. Ngeri. Itu tuh. Berarti masih belum bangun sampai kembali. Masih belum bangun ya. Kemarin dipanggil sama Keistana Negara. Apa yang membuat dipanggil dan apa hasilnya? Kita kan mengawalnya ngirim surat dulu ya. Kirim surat ke Bapak Presiden, yaitu surat tentang pelindungan hukum ya. Ke Bapak Presiden bahwa, intinya, Pak Presiden, ini ada rakyatmu loh di... Ya, perusahaan rakyatnya. Penggarap juga rakyatnya. Cuman rakyat ini lagi berperkara. Lagi ada kesengketa atau bahkan konflik lah hari ini. Kenapa saya sebut konflik? Karena sudah meluas. Saya meminta perlindungan dari Pak Presiden. Ini juga adalah bukti konkret di mana memang muspika-muspida ini tidak ada kontribusi terhadap penuntasan perkara ini. Makanya kita langsung ke pusat. Berarti ke pusat tuh karena di daerahnya tuh... Dia. Acuh gitu? Acuh, tidur, atau mungkin tidak peduli, saya kurang paham. Atau mungkin dia tidak paham dengan sumpahnya sendiri sebagai abdi bangsa. Atau mungkin dia abdi bangsa yang masih prematur atau amatiran, saya nggak tahu. Nah, yang jelas dari situlah saya minta pelindungan ke pusat. Ke Presiden. Ya, Alhamdulillah direspon. Dan dia menanyakan, kok ini bisa sampai ke kita ini surat? Di sana gimana persoalan? Ya, saya sampaikan nanti. Entahlah, Pak. Karena saya sudah ngirim surat juga sebelum ke sini. Karena memang tidak direspon dengan cepat, reaktif. Ya, makanya saya ke pusat. Saya bilang begitu, kan? Terus kemudian, apa yang diharapkan di sini? Ya, hukum tertinggi, yaitu adalah damai. Di dalam skema proses penegakan hukum. Saya masih memegang teguh itu. Karena berperkara di pengadilan, atau lain sebagainya, itu akan memakan waktu dan tenaga, pemikiran, dan materi. Dan, Alhamdulillah, kita bukan tipikal orang yang merawat konflik, atau memelihara konflik, semata uang. Kita nggak ada pikiran ke sana. Selagi ini bisa selesai dengan tenggang waktu yang cepat, kenapa tidak? Nah, hal ini bisa disempurnakan dengan pemimpin-pemimpin daerah juga yang reaktif. Ya, terus juga cepat tanggap, agar supaya perkara ini selesai. Ini kan hanya persoalan kita memang belum bisa ketemu saja. Makanya, saya meminta kepada KSP, yang representasi dari Presiden Republik Indonesia, untuk segera menyikapi ini dengan serius dan tegas. Ya, mereka berjanji dengan satu bulan ke depan ini akan dituntaskan. Dia akan memanggil beberapa pihak di sini. Termasuk Menteri Agraria, Pak Hadi. Karena, ya memang sekali lagi, hanya struktural, hirarki, agraria sendirilah yang sebetulnya memiliki kesempatan untuk menuntaskan perkara ini lebih awal. Sebelum perkara ini masuk ke meja hijau, misalkan. Jika, misalkan, tidak ada tanggapan ataupun hanya janji manis, apa yang akan dilakukan? Ya, kalau kita kan tentunya secara normatik hukum, ya, servis-servis yang bisa kita lakukan, ya, nggak akan jauh dari bugatan. Ya, kan? Untuk semata membuktikan sebuah keabsahan. Ini siapa sih yang benar dan siapa yang salah? Kan kalau sudah berbicara ke meja hijau, kan persoalan siapa salah dan siapa benar? Siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah? Gitu. Nah, makanya kenapa saya bilang hukum tertinggi itu adalah perdamaian? Karena itu yang kita butuhkan. Nah, cuman karena tadi pertanyaannya bila terjadi tidak ada cepat tanggap atau solusi di luar ini atau di proses ini, ya, mau nggak mau kita harus gugat. Dan juga ada temuan, ada sebuah perbuatan dugaan kriminal, ada pengrusakan, ada senjata tajam yang dibawa oleh pakaian yang berpreman di lapangan sehingga membuat orang takut dan bahkan trauma, ya kita akan laporkan ke polisi. Itu yang akan kita lakukan ke depan. Dan tentunya ya di luar itu saya kurang tahu. Kan masyarakat secara konsensus ngobrol, kan saya tidak bisa memantau tiap waktu ya. Ini kan anak-anak muda ini kalau di lapangan kan melihat beko terus kemudian senjata tajam. Kira-kira ini pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat kan nggak mungkin diam. Dia pasti ngobrolin dan menyiasati sesuatu yang dimana hal itu belum tentu kami ketahui sebagai kuasa hukum. Itu yang saya ngerika. Saya takut terjadi kiamat sosial di desa tersebut. Akibat adanya pendiaman dari pihak baik muspika maupun muspida. Apa yang membuat warga setempat berdiam diri sih Bang? melihat penemuan melihat sengkata seperti itu? Itu tadi bukan diam tapi lebih kepada dia lagi menyiasati sesuatu yang sebetulnya saya belum bisa mendeteksi apa yang akan terjadi. Cuman kan kalau dari pengalaman kita sebagai lawyer atau kuasa hukum daripada perkara-perkara pertanahan itu kan ngerinya ada semacam apa ya gesekan lah atau perkelahian atau benturan di lapangan kan sering kali misalkan kemarin kan perkara pasir di Jawa terakhir kan salim kancil itu kan harusnya negara harus sering belajar bukan belajar bagaimana menyiasati perkara tapi ambil hikmahnya agar supaya peristiwa yang menyakitkan dan memilukan ini tidak terjadi di kemudian hari itu harusnya belajar begitu nah mungkin gak tau nih pemimpin-pemimpin setempat ini belajar atau enggak saya kurang paham tapi yang jelas tokoh terus kemudian baik pemuda terus tokoh masyarakat ini kan gak akan diam dengan peristiwa ini dia pasti akan menyiasati sesuatu itu yang saya paling takutkan sebetulnya hambatan atau kenal apa selama mengawal soal sengat konflik hambatan sebetulnya kita dalau dari perjalanan itu masalah attitude attitude dari seorang pejabat publik atau pemimpin setempat attitude itu yang menyakup persoalan keaktifan berpikir hati nurani yang aktif dalam memandang dan menilai sesuatu problematika sosial kemasyarakatan itu problemnya hari ini nah makanya hal-hal lain saya pikir sih itu dinamis lah ya telat bales surat atau apa itu dinamis tapi persoalan yang paling substansial adalah akal dan hati nurani tidak pernah sinkron dan tidak pernah menyatu dalam menuntaskan sebuah persoalan di tengah-tengah masyarakat yang saat ini sedang bersengketa atau berkonflik itu kendala kita sebetulnya kurang lebihnya untuk jika diambil garis merahnya karena awalnya tanah itu kosong terus ada oknum yang di ini di sama penggarap siapa yang salah dari mana apakah dari oknum itu atau dari kediaman kediamnya pemerintah atau gimana kalau melihat dari analisis SWOT saya tidak bisa menyatakan siapa salah siapa benar cuman kekecau balauan ini dibuat secara terstruktur dan sistematis sehingga sebetulnya semua korban kalau orang sadar tentang hal itu berangkat dari kekecau balauan sistem yuk kita duduk bareng kita tuntaskan ini cari win-win solution kan begitu kita jangan ngotot-ngototan siapa benar siapa salah yang jelas hari ini poinnya kita harus bertemu duduk bareng cari solusi itu target kita cuman harus disempurnakan dengan pemimpin yang betul-betul tadi punya etitude kalau pemimpinnya tidur ya saya pikir gak akan beres-beres ya paling saya ujung-ujungnya memaksa dan menekan menentut pihak BPN untuk segera menetapkan status tanah terlantar terhadap SHGB nomor 6 tahun 97 yang saat ini sedang dipergunakan atau dimanfaatkan oleh para penggarap atau masyarakat sekitar konkret real gitu terakhir bang harapannya bang dalam mengawal sengketa ini harapan kita sederhanalah tadi balik lagi bahwa kita perlu pemimpin yang tidak acu dia harus lebih overaktif dan bahkan dia bisa menggunakan hati nuraninya serta akalnya yang memiliki frekuensi yang terintegrasi supaya dia turun langsung selesai selesaikan karena saya pikir ini bukan perkara yang rumit kok gitu jangan kemudian mereka menjaga dan merawat masalah ini tuntaskan aja ayo kita terbuka kok ada ketakutan gak sih apa tuh kalau biasanya kan kalau saya tuh berdiam diri tuh gak bergerak ada ketakutan untuk menyelesaikan sebuah masalah nah apakah pemerintah ataupun BPN sendiri mempunyai apa rasa-rasa gak sehingga terhadap aduan-aduan itu dibiarkan entahlah ya saya gak bisa memperspektifkan hal itu lebih jauh yang jelaskan kalau kembali kepada undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku saat ini udah jelas kok BPN wajib melakukan inventarisir atau bahkan melakukan sebuah perbuatan hukum terhadap tanah-tanah yang diduga terlantar itu perintah undang-undang untuk kerja dia kerjanya dia udah diatur dalam undang-undang ya kan PP20 2021 udah juga udah jelas disitu terkait tanah tanah terlantar ini lakukan itu ya kan negara dengan memerintahkan itu kan jelas mengucur juga anggaran agar supaya menyempurnakan pekerjaan tugas fungsi pokok daripada kantor pertahanan itu sendiri nah pertanyaannya kenapa ini tuh dijalankan kan di dalam PP20 2021 dua tahun saja tidak dilakukan apa aktivitas produktivitas terhadap pemegang sertifikat HGB maka hal tersebut bisa dinyatakan tanah terlantar lakukan itu berdasarkan hukum kita butuh pemimpin yang berani seperti itu kalau gak berani ya gak usahlah jadi abdi bangsa percuma kita bayar pajak buat seragam dia buat kerja dia dan buat dia bagaimana melayani kita sebagai masyarakat ya kita dirasa sia-sia mending udahlah gak usah jadi pejabat lah gak usah jadi abdi bangsa kan begitu itu sih poin saya harapan saya harapannya ya itu hasil bincang kita dengan Raden Anggi beliau menjelaskan begitu rinci dari awal hingga perjalanan proses hingga sampai saat ini dan mudah-mudahan apa yang bang Anggi perjuangkan itu bisa membuahkan hasil untuk kemaslahatan masyarakat juga ya bang mungkin itu saja yang kita bisa bincangkan semoga bisa bermuat buat teman-teman di warga jabar khususnya di kabupaten Bogor sendiri saya Erwin dan Bang Anggi undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih